assalamualaikum bun kali ini mau bikin stok frozen untuk perbekalan nih suami dan anak bun ini aku lupa nge-record ya tadi jadi baru inget gitu pas udah selesai motongin kentang nah ini kentangnya udah dibejak-bejak dan udah direbus ya dan di awal video juga ada tuh ini bekas blendernya ayahnya masih ngaduk ayam, udang, tepung tapioca gitu kayak olahan dimsum gitu udah di blender bun tapi gak sempet ke-record ya maklum lah ya rempong nah ini kentangnya udah dibulet-buletin aku udah jadi nih jadinya aku udah bikin adonan kering adonan basahnya juga dan jadi bulatan-bulatan kentang yang mengenyangkan untuk cemilan perbekalan bocil dan suami juga nih aku udah ada kulit dimsum yang udah aku unboxing ya di video sebelumnya dan kulit tahu nori ini jadinya kayak gini nih tuh jadi ekado dan otak-otak kulit tahu gitu tuh nah tara bun jadinya seperti ini ya ini ekadonya yang dalamnya itu ada itu loh telur puyuhnya tuh ini otak-otak kulit tahu juga aku bikin tuh ini enak enak banget rasanya loh bun kalau buat resep kalian bisa searching sendiri ya maksudnya pokoknya olahan dimsum aja gitu semoga video ini bisa membantu untuk setok rojen bunda-bunda sekalian yang punya anak yang full time gitu ya sekolahnya nah ini nori nori yang isinya ayam tadi ayam di blender ini per dimsuman ini kulit dimsumnya juga lembut banget loh bun bisa cek nanti aku insya Allah aku taruh deh semuanya ya di description box tuh itu ada daging untuk kebab nah ini semua yang aku bikin nanti kebabnya nyusul ini untuk kebab ya sebelum ditaruh di freezer freezer kalian harus banget nih ngukus dulu dikukus dulu selama 15 10 sampai 15 menit nah ini aku udah dikukus selama 15 menit ya jadi kayak gini udah mateng lah gitu baru ditaruh di frojen eh dijadikan frojen gitu gitu bun semoga menginspirasi ya buat berbekalan cemilan di rumah daripada yang udah jadi udah jadi ini lebih hemat pastinya dan lebih sehat kandungannya juga kita tahu oke kita bikin kebabnya nah ini aku lupa lagi nge-recordnya pokoknya ini kulit kebabnya udah penakuan boxing juga ini kebabnya udah pada jadi ya bun BTW kulit kebabnya harus diangetin dulu biar dia tuh lentur makasih yang udah nonton